Selepgram Deniz Kariesta tak bisa berbuat banyak saat satu persatu aibnya dikuliti musuh, yakni Dewi Persik. Pedangdut Dewi Persik yang kini berseteru dengan Deniz menemukan fakta mengejutkan tentang usaha yang dijalani musuhnya itu. Ya, Deniz Kariesta diketahui merupakan sosok pengusaha bunga. Namun rupanya beberapa pelanggan mengeluhkan usaha toko bunga Deniz bernama Fleur Dedisi. Hal itu diunggah Dewi Persik lewat Instagram story-nya Jumat 11 Juni 2021 malam. Dewi Persik mengusut sendiri musuhnya hingga menguliti semua boroknya yang bertebaran di media sosial. Pedangdut itu membagikan unggahan Instagram seorang warganet yang mengingatkan untuk berhati-hati dengan toko bunga beserta Deniz. Warganet bernama Farah Seto mengeluhkan pelayanan buruk toko bunga Deniz berupa kiriman bunga hari Valentine 2020 yang molor dari janji. Ceritanya pada 14 Februari 2020, sang suami memesankan bunga untuk perayaan Valentine berupa hiasan bunga kuda poni dengan harga yang mahal. Tetapi harga yang mahal itu tak sesuai pelayanannya. Bunga baru dikirimkan esoknya dengan alasan hujan dan dikerjakan serampangan. Alasannya bunga pesanan baru selesai malamnya dan permintaan sedang tinggi. Merasa tak bertanggung jawab, Farah minta mengembalikan uang. Tetapi Deniz ngotot mengatakan tidak bisa karena sudah diproses dan dikirim tengah malam. Sempat kirim chat mau uang dikembalikan tetapi diabaikan dan tak dibalas. Sudah basa-basi mau merayakan Valentine, Farah mengatakan Deniz tak mau minta maaf. Parahnya Farah menerima kiriman hiasan bunga yang lebih mirip kuda lumping dengan tiangnya miring dan warna belang. Selain bunga poni mirip kuda lumping itu, Deniz melampirkan surat permintaan maaf karena sedang tinggi permintaan. Kesal, Farah minta pengendara ojek online mengembalikan pesanan yang tak sesuai harapan. Namun pengendara ojek online itu tak berani memulangkan karena Deniz tak dapat dihubungi. Lalu meminta Farah menghubunginya. Maka Farah yang kesal merasa sia-sia meladeni Deniz yang menurutnya menipu. Unggahan itu ditangkapi Dewi Persik dengan berikstifar. Pengalaman buruk pelanggan dengan toko bunga Deniz bukan hanya sekali. Dewi menayangkan pengakuan seorang perempuan yang amat kecewa dengan pelayanan Fleur de D.C. Tak kurang dia menampilkan semua tangkapan layar percakapan sang perempuan dengan Deniz. Lalu ada foto menampangkan hiasan bunga karangan Fleur de D.C. Di situ ada pula kisah Farah Seto yang jadi contoh serta meminta berhati-hati tidak mengunjungi Gerai Fleur de D.C. di salah satu mal. Hingga kini belum ada konfirmasi ataupun klarifikasi dari Deniz soal keluhan pelayanan. Terima kasih telah menonton!